Happy to send you a short message even though It will be a tough game for sure U19 Dean Tenam dan pelatih Thailand U19 Salvador Garcia Enggan menanggapi dugaan main mata kedua Hasil investigasi AFF soal pertandingan Vietnam vs Thailand di Piala AFF U19 diklaim keluar Hal tersebut dikabarkan oleh salah satu media Vietnam Tetao 247 Buntut laga Vietnam vs Thailand di penyisihan grup A Piala AFF U19 yang menyebabkan tersingkirnya Indonesia membuat PSSI melaporkan ke AFF Vietnam dan Thailand diduga memainkan sepak bola yang tidak menjunjung tinggi asas fair play Hal tersebut membuat publik sepak bola tanah air geram dan mendesak PSSI untuk melaporkan ke AFF dan FIFA media asal Vietnam mengklaim hasil investigasi dugaan sepak bola gajah antara Thailand vs Vietnam di Piala AFF U19 2022 Timnas U19 Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF U19 2022 karena kalah secara head-to-head dari Thailand dan Vietnam Dua pertandingan penentuan digelar bersamaan pada minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022 yakni Indonesia vs Myanmar dan Thailand vs Vietnam Indonesia menang 5-1 atas Myanmar di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Jawa Barat Namun meski menang telak, Timnas U19 Indonesia harus rela tersingkir dari Piala AFF U19 2022 Hal ini karena pada laga lainnya di grup A, Thailand bermain imbang 1-1 lawan Vietnam Dengan hasil ini, Vietnam dan Thailand memiliki 11 poin di klasemen akhir grup A Sebenarnya Timnas U19 Indonesia juga memiliki poin serupa yakni 11 Akan tetapi, urutan tiebreaker yang digunakan untuk menentukan posisi akhir penghuni klasemen fase grup adalah head-to-head kemudian selisih gol, lalu produktivitas gol Maka dalam mini klasemen antara 3 tim, Indonesia berada paling akhir karena tak bisa mencetak gol pada head-to-head lawan Thailand dan Vietnam Tak hanya warganet, PSSI pun dengan tegas memberikan surat secara resmi terkait keberatan soal pertandingan yang ditunjukkan oleh Thailand vs Vietnam Pengajuan protes ini didasari karena laga antara Thailand dan Vietnam yang dinilai tak berlangsung firefly Sebab Thailand dan Vietnam setelah mencetak skor 1-1, kedua tim hanya memainkan bola di pertahanan mereka masing-masing tanpa ada penyerangan hampir 10 menit lamanya Sehingga hal ini membuat PSSI merasa dirugikan meski dalam regulasinya memang AFF menggunakan aturan head-to-head Dalam aturan head-to-head ini Timnas U19 Indonesia memang kalah karena mereka tak memiliki gol satu pun ke gawang Thailand atau Vietnam Sedangkan kedua tim lawan memiliki masing-masing satu gol, namun yang menjadi titik berat PSSI bukan soal regulasi Akan tetapi terkait pertandingan antara Vietnam dan Thailand sudah berlangsung secara firefly atau tidak di mata AFF Ajuan nota protes ke AFF ini berkaitan dengan fairplay Vietnam lawan Thailand Kita tunggu apa hasil dari protes kita ke AFF yang jelas tim kita dirugikan meski ada regulasi Ujar Mohamad Iriawan kepada awak media termasuk bola sport Kom, di kantor PT LIB, Menara Mandiri, Jakarta, Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022 Media asal Vietnam, Tetao 247 menyindir PSSI yang terus-menerus mengirim laporan kepada AFF, AFC, dan FIFA atas dugaan sepak bola gajah Tak hanya itu, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, juga menunjukkan ketidaksetujuan ketika mengajukan gugatan kepada AFF untuk menuntut penyelidikan atas pertandingan antara Vietnam U19 melawan Thailand U19, dikutip bola sport Kom dari Tetao 247, karena belum mendapat jawaban yang memuaskan, PSSI terus mengajukan pengaduan ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dan siap bekerja sama dengan FIFA Lanjutnya, media tersebut sudah berani mengklaim hasil investigasi atas pertandingan antara Thailand lawan Vietnam Menurut mereka, pertandingan tersebut berjalan bersih dan tak ada bukti adanya pengaturan pertandingan Namun, setelah semua jawaban dari Indonesia mendapat hasil yang sama, pertandingan antara Vietnam lawan Thailand benar-benar bersih Pungkas laporan Tetao 247, asteris